bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif apa kabar para mitra di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafia tanpa kurang suatu apapun bahagia bersama keluarga lancar rezekinya dan lancar usahanya amin ya robbal alamin baik jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif kali ini saya akan bagikan mengenai latihan rutin ataupun olahraga gerakan-gerakan yang biasa dilakukan oleh penderitaan stroke untuk mencapai kepulihan geraknya disini saya bagikan dari beliau yang saya anggap sebagai seorang stroker yang sudah berhasil pulih dari kelemahan tubuh akibat serangan stroke walaupun masih belum 100% akan tapi saya anggap disini beliau sudah memenangkan pertarungan melawan penyakit stroke ini yang menyerang tubuhnya yang menyebabkan kelemahan tubuh di bagian tubuh yang beliau derita jadi disini gerakan ini adalah gerakan wajib yang harus diulang-ulang karena disini kita sebagai seorang drastok diibaratkan sebagai bayi yang bayi lahir yang belajar bergerak dan belajar untuk berjalan jadi tahap-tahapnya harus dari awal karena tidak ada bayi yang lahir langsung bisa jalan dan berlari semuanya butuh proses dan butuh kesabaran yang berlahan-lahan disinilah yang kita butuhkan kepulihan itu nyata dan disini saya buktikan bahwa kepulihan itu bisa terkejar dengan cara semangat bergerak setiap hari jangan lupa untuk berkeringat dan minum air putih secukupnya minimal dua liter setiap hari cara minumnya adalah sebagian-sebagian atau persatu gelas-satu gelas sampai akhirnya dalam kebutuhan satu hari mencukupi sejumlah dua liter karena air adalah penunjang untuk kekuatan otot dan kemampuan otot untuk bisa memulihkan tenaga dari tubuh kita jadi selain gerakan ini kita harus mengetahui nutrisi ataupun makanan yang harus kita suple untuk kemandirian tubuh supaya bisa bergerak pulih seperti sediakala hal ini wajib kita lakukan dan wajib kita rutinkan gerakan-gerakan ini adalah gerakan sederhana yaitu gerakan mengayun tangan yang mana hal ini sangat sederhana bagi orang yang tidak sakit akan tapi bagi penderitaan stroke coba bisa dibuktikan banyak keluhan yang pasti tidak bisa melakukan latihan-latihan seperti ini latihan ini adalah latihan untuk merangsang gerakan supaya tangan kita bisa aktif kembali seperti sediakala dan bisa beraktifitas normal sebelum kita mengalami serangan stroke seperti ini jadi saya harapkan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan motivasi serta memberikan teknik variasi latihan percepatan pemulihan kelemahan tubuh akibat serangan stroke semakin sering kita bergerak maka disitulah percepatan kita peroleh dibandingkan dengan yang bermales-malesan maka yang kita dapatkan adalah sebagai percepatan adalah gerakan-gerakan ini yang rutinkan kita setiap hari jangan ada kata jenuh dan kata mengeluh karena faktor psikis sangat mempengaruhi dibandingkan dengan orang yang benar-benar ikhlas dengan menjalankan latihan-latihan tanpa berpikir ataupun menerima dengan semua keadaan ini karena disini banyak sekali para pemulihan stroke yang selalu mengeluh setiap hari tanpa ada latihan akan tapi dia berharap ingin langsung lari dan bisa berjalan seperti normal pada umumnya dan disitulah perbedaan penyakit stroke dibandingkan dengan sakit yang lainnya dikarenakan kepulihan sakit stroke membutuhkan perjuangan untuk selalu bergerak setiap hari dan tidak bisa didiamkan kita tunggu langsung bisa pulih seperti sakit yang lainnya jadi saya harapkan pemahaman ini bisa diketahui oleh banyak orang bahwa dengan kita sering bergerak maka tubuh kita akan sering berkeringat dan akhirnya memacu peredaran darah kita semakin lancar dan semakin baik dalam peredaran darahnya apabila kita terserang di bagian tubuh yang lemah maka tubuhan bagian yang lemah itu yang harus sering kita lakukan gerakan-gerakannya dan disini adalah latihan penguatan dan pelenturan pada persendian kaki yaitu sendi ankle kita yang mana hal ini sering terjadi pelemahan dan tidak mampu untuk melakukan gerakan secara normal jadi disini saya harapkan latihan ini bisa dibantu oleh keluarga ataupun caregiver yang bisa melakukan terapi seperti ini karena biasanya banyak keluhan dari para pentas stroke yaitu keluhan kakunya persendian kaki ataupun ankle ini yang menyebabkan akhirnya kurang baiknya kita dalam berjalan sehingga pada saat kita melakukan aktivitas jalan yang pertama mudah capek dan juga akhirnya tidak bagus dalam hal berjalan jadi disini saya mohon bisa dilakukan hal ini hal ini adalah hal yang sangat mudah dilakukan akan tetapi bagi para pentas stroke yang masih awal butuh bantuan untuk melakukan latihan seperti ini jadi bisa dirutinkan setiap hari pagi siang sore ataupun pagi sore semampunya semaksimal mungkin dan disini akhirnya saya buktikan kemenangan itu nyata pulih dari stroke bukan hal yang mustahil disinilah apa yang saya bisa bagikan semoga bermanfaat salam sehat stroke pasti bisa pulih terbukti amin ya robbal alamin selamat menikmati 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 selamat menikmati